Pemirsa harga beras di sejumlah daerah terus melambung. Seperti di Bojonegoro, Jawa Timur, harga beras tembus hingga lebih dari 15.000 rupiah per kilogram. Pemerintah berencana gelar operasi pasar untuk menstabilkan harga. Kemarau panjang membuat harga beras berbagai jenis terus mengalami lonjakan. Di pasar tradisional kota Bojonegoro, Jawa Timur, harga beras premium dari sebelumnya 12.000, kini menjadi 15.000 rupiah per kilogramnya. Kondisi tersebut berdampak menurutnya omset dan keuntungan pedagang. Kondisi tersebut berdampak pada menurutnya omset penjualan dan keuntungan pedagang. Mahal ini tambah sebagai pedagang menguntungkan atau gimana Pak? Ya malah, gak dapat untungnya sedikit. Ya dapat untung tapi sedikit. Sementara itu dalam kunjungannya ke pasar Johar, Karawang, Jawa Barat, Presiden Jokowi Dodo mengakui harga beras belum turun. Kunjungan Presiden Jokowi itu untuk mengetahui intervensi bulog terhadap naiknya harga beras saat ini. Jokowi juga sudah memerintahkan kepada bulog untuk melakukan operasi pasar tradisional. Semuanya baik. Hanya satu beras yang belum turun, tapi saya sudah sampaikan tadi pada telur turun, telur yang biasanya di atas 30, tadi 26 turun. Dan saya sudah perintah kepada Kabulog untuk mengoperasi pasar tidak hanya di retail, tidak hanya di brosir, Cipinang semuanya minta, berapapun beri. Selain mengunjungi pasar dan berbincang dengan pedagang, Presiden Jokowi juga membagikan sembako serta kaos pada pengunjung pasar Johar. Tim Liputan Ainews melaporkan.